Tak hanya akibat merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK, kenaikan harga hewan kurban menjelang Hari Raya Idul At-Aha tahun 2022 ini ternyata dipengaruhi faktor lain diantaranya naiknya harga pakan ternak. Diterangkan oleh Dahlan, pemilik peternakan di kawasan Talang Jambi, Palembang, saat ini harga hewan kurban secara keseluruhan mengalami kenaikan. Selain akibat merebaknya wabah PMK yang memicu stok hewan kurban yang minim dan berimbas pada kenaikan harga, faktor kenaikan harga pakan ternak yang mencapai 30% dari biasanya juga turut andil, seperti kenaikan harga kedelai yang berbuntut pada kenaikan harga ampas tahu, kenaikan harga jagung, kenaikan harga onggok atau sisa gilingan tapioca, bahkan vitamin untuk ternak seperti molase juga ikut mengalami kenaikan. Kini untuk biaya pakan ternak sapi di luar dari pakan rumput dan perawatan lainnya berkisar 2.500.000 rupiah per tahun. Jelang Idul Ataha tahun ini kenaikan harga ternak di kisaran 500.000 rupiah hingga 1 juta rupiah per ekor, tergantung jenis dan ukuran sapi. Nah ya kan jadi ampas tahu naik, kemudian jagung, yang berjagung naik, onggok yang dari Lampung naik, yang dana hanya solid, solid yang dari sawit itu enggak naik. Tetas, tetas naik, molase. Jadi kalau misalnya untuk pakan saja, Pak, sebulan kita berapa? Satu ekor sapi? Satu ekor sapi, sekitar 2.200.000 sampai 2.500.000 rupiah di luar rumput ya? Di luar rumput? Per bulan itu ya, Pak? Per tahun. Per tahun, ya. Per tahun, di luar rumput. Rumput di luar hitungan. Termasuk membersihkan, pahnekan sapi. Naikannya berapa persen, Pak, berarti pakan kita, Pak? Sekitar berapa persen itu kenaikan pakan? Kenaikan harga pakan. Yang seberapa masih di bawah 30 persen. Sandi Pratama, PAL TV.